Pemerintah segera meluncurkan program Kartu Prakerja pada Agustus 2020 mendatang. Sebelum diluncurkan, program itu akan terlebih dahulu di uji coba Maret 2020 di dua kota besar seperti Jakarta dan Bando. Menko Perekonomian Erlanggar Tarto mendatangi maksud kami, mengatakan pemerintah tengah mengebut penyelesaian peraturan Presiden soal program Kartu Prakerja. Perpres itu diharapkan bisa rampung dan ditandatangani Presiden Jokowi di bulan Desember. Di sisi lain, pemerintah bekerjasama dengan sejumlah lembaga pelatihan untuk menyiapkan menu pelatihan, mulai dari pelatihan perawatan, perbankan, properti, pertanian, industri kreatif, dan digital. Yang pertama terkait dengan siap kerja dan juga terkait dengan akselerasi terkait dengan kesehatan dan KIP. Terkait dengan program Kartu Prakerja, tadi kami sampaikan laporan bahwa Kartu Prakerja ini disiapkan untuk para pencari kerja, pekerja yang berhenti kerja maupun yang akan pindah kerja. Dan ini Kartu Prakerja disiapkan untuk WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak dalam sedang pendidikan formal, dan ini programnya akan juga didorong untuk pekerja migran Indonesia. Jadi fokusnya adalah pemerintah mempersiapkan dana untuk melakukan pelatihan. Nah pelatihan itu baik dari sumber pelatihan yang ada di dalam negeri, di mana kami sudah siapkan beberapa pelatihan termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang sudah ada dimiliki oleh pemerintah maupun swas. Terima kasih telah menonton!